Ini dia pengalaman beli iPhone 11 Pro X Inter dan setelah 2 bulan pemakaian sinyal auto hilang guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi di channel Jungle ID Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman membeli iPhone 11 Pro 256GB versi X Inter di toko offline Yang awalnya normal-normal saja dan setelah 2 bulan pemakaian ternyata sinyal hilang Jadi ceritanya iPhone 11 Pro ini dibeli di harga 8 juta full set dengan baterai health 92% dan kondisi 90% oke untuk iPhone sekelas X Inter Kondisi bodi masih lumayan mulus dengan segel ala X Inter di sebelah speaker bagian bawah dan semua fitur normal Sementara itu untuk ukuran layarnya terbilang kecil hanya berukuran 5,8 inci atau lebih kecil dibandingkan iPhone 11 yang berukuran 6,1 inci Lebih compact dibandingkan dengan iPhone 11 biasa karena beratnya lebih enteng guys Namun spesifikasi layar sudah menggunakan layar Super Retina HDR yang cocok untuk streaming maupun nonton film meskipun refresh rate masih mentok 60Hz Nah, kemudian bagaimana dengan kondisi kameranya? Dari segi kamera terbilang masih sangat oke untuk keperluan konten karena video sudah support 4K 60fps dan stabil tanpa goncangan Hasil foto tajam dan untuk keperluan video rilis IG, TikTok maupun Youtube masih bisa diadu dengan iPhone 12 ke atas Untuk spesifikasinya, kamera belakang menggunakan sensor 12MP f1.8 untuk lensa wide, f2.0 lensa ultra wide dan f2.4 lensa tele dengan zoom hingga 2 kali Sementara itu untuk kamera depan menggunakan sensor yang sama yaitu 12MP Dan berikut ini adalah hasil foto maupun video iPhone 11 Pro seharga 8 juta guys Untuk hasil foto cukup memuaskan, terlihat tajam dan warna yang diberikan terlihat alami Apalagi autofocusnya juga terbilang cukup cepat Kemudian untuk mode portrait juga terlihat rapi pada bagian efek blurnya, jadi ya worth it lah Next, untuk hasil video juga terlihat jernih meskipun su di dalam ruangan dan stabilisasinya cukup oke Cocok banget buat bikin konten ala-ala Instagram maupun TikTok guys Kentes dalam luang 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 Nah, seperti biasa, untuk contoh pengguna iPhone 11 Pro dan beberapa hasil videonya bisa dicek di IG teman saya ini ya. Kemudian adalah soal baterai. iPhone 12 Pro memiliki kapasitas baterai 3046 mAh yang bisa dibilang gak poros-poros amat dan gak hemat-hemat amat guys. Di awal pembelian, baterai health ada di angka 92% dan setelah 2 bulan pemakaian turun menjadi 87%. Bisa dibilang wajar sih ya karena X-Inter apalagi jika sering digunakan untuk main game. Next adalah soal performa. Dengan chipset Apple A13 Bionic tidak diragukan lagi jika iPhone 11 Pro masih tetap dijadikan sebagai salah satu opsi untuk HP gaming saat ini meskipun hanya memiliki RAM 4GB saja. Berikut ini adalah hasil benchmarknya. Dan terakhir adalah soal hilangnya sinyal di iPhone 11 Pro yang baru dibeli 2 bulan ini guys. Bisa dibilang ini adalah resiko buat membeli karena memang untuk setiap pembelian iPhone X-Inter rata-rata hanya diberikan garansi sinyal 1 tahun saja. Nah, untuk kasus iPhone 11 Pro yang saya pegang ini, proses garansi sedang dilakukan dan dibinta menunggu maksimal 7 hari hingga sinyal normal kembali guys. Menurut kalian bagaimana? Apakah membeli iPhone X-Inter masih worth it untuk saat ini? Atau malah bikin was-was? Tolong di komen guys ya.